selamat menikmati selamat sore teman-teman sekalian dan saya ucapkan selamat kepada kalian yang masih bisa bertahan pada puasa kalian sampai pada saat sore ini perkenalkan nama saya Muhammad Zidane Azizi sebagai host pada Aliyah Podcast kali ini yang akan menemani kalian sampai berbuka nanti gimana nih kabar teman-teman sekalian gimana kabar puasanya masih pada lancar kan saya berharap semoga kalian masih bisa bertahan puasa kalian sampai Idul Fitri nanti oh iya pembahasan kita kali ini masih seputar puasa di bulan Ramadan tetapi dengan tema yang berbeda yaitu ibadah di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan dan saya tidak hanya sendirian disini saya ditemani oleh ustadz saya oleh narasumber kita yang akan memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita nanti langsung saja kita panggil ustadz Agus Khairul Anwar Assalamualaikum ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah khair jadi gini nih ustadz pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan ibadah di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan karena masih banyak di mereka masih banyak dari mereka yang belum tahu apa saja ibadah yang diutamakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan nah langsung saja kita ke pembahasan pertanyaannya pertanyaan pertama ini ustadz dari saya ya silahkan apa aja sih ustadz keutamaan ibadah di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ya jadi ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan ini patut kita syukuri karena dengan masuknya kita di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keberkahan banyak sekali keutamaan-keutamaan banyak sekali pahala yang dilipat gandakan apalagi ketika kita mulai masuk ke 10 hari terakhir kenapa? karena kita lihat Rasul SAW ketika masuk ke 10 hari terakhir itu bukannya turun tapi malah lebih naik lagi aktivitasnya jadi ibadahnya itu lebih ditingkatkan lagi kemudian untuk hubungannya kepada Allah kemudian untuk hubungannya kepada Allah ditingkatkan lagi jadi jangan sampai kita kebalikannya kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat jadi kalau sudah masuk ke 10 hari terakhir itu malah turun jadi mereka disibukkan dengan keperluan untuk menyiapkan idul fitri disibukkan dengan aktivitas mudik jadi kalau orang-orang yang merantau ataupun mungkin jauh dari keluarganya jadi ketika masuk ke 10 hari terakhir itu malah sibuknya dengan mudik kalau yang muda mudik ya seperti kita masih remaja kan kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu biasanya disibukkan dengan keperluan untuk lebaran bajunya sudah disiapkan belum? kemudian nanti yang akan digunakan ketika hari pertama bertemu dengan orang tua kemudian bertemu dengan teman-temannya pakaiannya sudah ada atau belum? jadi biasanya hal-hal seperti itulah yang akhirnya menyebukkan kita dan kita malah tidak fokus dan tidak konsentrasi dengan 10 hari terakhir padahal kalau kita simak kita lihat dari hadis Rasul yang pertama Jadi ada aktivitas yang pertama amalan yang dilaksanakan oleh Rasul ketika masuk di 10 hari terakhir adalah iktikaf dan ini juga sudah banyak dilaksanakan di masjid-masjid yang ada di lingkungan kita ya baik masjid, musholak biasanya mengadakan program iktikaf nah disitulah kita mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya Aisyah kemudian yang kedua tidak hanya iktikaf tapi disitu ada Laylatul Qadar nah ini Laylatul Qadar ini dicari oleh semua orang muslim ya di seluruh penjuru dunia nah maka ketika kita sudah masuk nih sekarang kita sudah masuk di pertengahan bulan suci Ramadan sementara lagi 5 hari lagi kita akan masuk ke 10 hari terakhir nih nah di 10 hari terakhirlah kita harus meningkatkan semangat kita untuk berburu Laylatul Qadar ayatnya sudah jelas di surat Al-Qadar ya bahwa Khairul Min Al-Fishahr lebih baik dari seribu bulan nah kalau kita berbuat kebaikan disitu maka seperti berbuat baik seribu bulan jadi dengan usia kita yang relatif pendek karena umat Muhammad itu ya di antara 60 tahunan lah untuk usianya maka disitu ada keutamaan yaitu diberikan oleh Allah Laylatul Qadar jadi kalau kita tidak buruk tidak kita dapatkan terus bagaimana kita bisa mengungguli umat-umat yang lain kalau tidak kita mendapatkan Laylatul Qadar sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Adi Ibn Abbas radiyallahu anhumah anna nabiyah sallallahu alaihi wasallam kal fi Laylatul Qadar il tamisuha fil ashril awakhir min Ramadan rawahu al-Bukhari wa rawahu muslim jadi carilah Laylatul Qadar itu di 10 hari terakhir jadi kalau kita sudah mau masuk ke 10 hari terakhir kenapa kita harus turun semangat kita untuk ibadahnya kemudian untuk menghidupkan malam-malamnya kemudian untuk ikhtikafnya nah maka disini kita perlu meningkatkan lagi semangat kita ketika kita masuk di 10 hari terakhir karena disitu ada Laylatul Qadar yang semua orang mengharapkan untuk mendapatkannya tapi ketika kita sudah berada di depannya kenapa harus kita mundur atau kita acuhkan seperti itu kemudian yang ketiga ini amalan yang patut kita tiruk dari yang dilaksanakan oleh Nabi kita kudwah kita ini hadisnya kita lihat hadis yang diriwayatkan dari Aisyah an Aisyah radiyallahu anha kalat kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam ida dakhalal asyra sadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayi kodha ahlahu rawahul bukhari wa muslim jadi dari Aisyah radiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci ramadhan maka dia akan mengencangkan ikat pinggangnya jadi mi'zar atau sarungnya ini dikuatkan lagi atau bahasanya lebih banyak lagi aktivitas ibadahnya wa ahya laylahu dan menghidupkan malam-malamnya jadi kalau kemarin itu kita melaksanakan di 10 hari pertama atau 10 pertengahan nah ketika masuk 10 yang ketiga atau 10 terakhir maka disini harus dikuatkan lagi dengan memperbanyak menghidupkan malam-malamnya jadi kalau kemarin itu hanya sholat raweh nah mungkin ditambah lagi ketika malam dari jam 12 malam kita kiamu layl sampai menjelang sahur nah disitu ahya laylahu kemudian yang ketiganya adalah membangunkan keluarganya diajak keluarganya diajak keluarganya jadi diajak untuk menghidupkan malam untuk mencari laylatul kodar dan untuk melaksanakan iktikaf jadi ada 3 amalan tersebut yang bersumber dari hadis rasul 10 hari terakhir itu mau kita apain jadi yang pertama kita mencari laylatul kodar yang kedua kita menghidupkan malam-malamnya sebagaimana rasul menghidupkan malamnya yang ketiga kita melaksanakan ibadah iktikaf sebagaimana yang diajarkan oleh rasul walaupun iktikaf ini secara umum itu bisa dilaksanakan kapan saja akan tetapi ketika masuk ke 10 hari terakhir itu semuanya sepakat bahwa ini adalah ibadah yang maksud dari rasul dan ada pembahasannya dalam fikih-fikih seperti kifayatul ahyar juga membahas tentang iktikaf jadi kalau iktikaf itu sampai ada sesuatu yang membatalkan iktikaf ketika kita keluar dari masjid maka batalah iktikaf itu maka ketika kita masuk di 10 hari terakhir masuk ke masjid kita niat iktikaf di situ untuk bisa beri iktikaf 10 hari penuh tapi kalau tidak bisa berarti siangnya kita melaksanakan aktivitas kerja seperti biasa kemudian nanti malamnya masuk lagi niat iktikaf lagi seperti itu mungkin itu yang bisa dijelaskan dari pertanyaan dari saudara Zidan oke baik oh iya tadi kan kita sudah membahas tentang malam malam kodar atau laylatul kodar dan keistimewaannya nah sekarang saya pengen tahu nih apa aja sih ciri-ciri orang yang mendapatkan malam tersebut ya jadi kalau ciri-ciri ini kan dari perspektif ulama jadi salah satunya itu kan kadang kalau mau mendapatkan laylatul kodar harus di malam ganjil tapi kalau kita sebagai tolibel ilmi yang mencari ilmu menjadi santri juga menjadi seorang pejuang maka mencari laylatul kodar itu kalau bisa dari awal ramadhan biar semangat jadi ketika kita memahami bahwa laylatul kodar itu ada di bulan suci ramadhan maka dari awal itu semangat semoga kita mendapatkannya di hari pertama kemudian masuk ke hari kedua karena hari pertama sudah berlalu kita cari di situ kita cari kemudian kemudian tapi ketika kita masuk ke 10 hari terakhir karena memang banyak hadis yang meriwayatkan tentang 10 hari terakhir ini ada laylatul kodar maka kita buru semuanya malam 21 malam 22 malam 23 malam 24 tapi ketika ada kesibukan kesibukan yang lain walaupun sebenarnya ketika masuk ke 10 hari terakhir itu harusnya kita lebih mengurangi kesibukan dunianya dan fokus untuk mendapatkan semua keutamaan keutamaan ramadhan karena semuanya berada di 10 terakhir ini jadi tidak perlulah kita harus mencari di ganjil-ganjilnya saja tapi coba dimaksimalkan semua waktu kita di situ memperbanyak tilawah memperbanyak zikir kemudian juga menghidupkan malamnya baru nanti kalau mau bersosial dan yang lainnya setelah selesai ramadhan baru kita di idul fitri lah kita bersosial dengan yang lainnya tapi ketika 10 hari terakhir semuanya kita fokuskan kita berikan waktu kita ibadah kita kepada Allah ya seperti itu nah begitulah teman-teman jangan sampai kalian sia-siakan waktu pada bulan Ramadan ini karena sangat disayangkan jika kalian menyanyiakannya karena pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala-pahala kebaikan kalian dan juga terdapat Laylatul Qadar yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam semua dan jangan lupa untuk berlomba-lomba lah dalam kebaikan mungkin ada nasihat beberapa nasihat dari Ustadz Agus ya jadi nanti ketika kita masuk ke 10 hari terakhir ini kan semuanya sudah pulang nih jadi santri kelas 10 kelas 11 dan yang kelas 12 juga sekarang berada di rumah betul nah maka ujian terberatnya adalah ketika mereka harus memaksimalkan jadi hari-harinya itu dengan ibadah di 10 hari terakhir karena berbeda kondisi lingkungan di pesantren dan di rumah jadi kalau di rumah khawatirnya karena kesibukan dengan handphone kesibukan dengan teman-temannya akhirnya kita tidak fokus lagi untuk berburu di 10 hari terakhir padahal itu adalah hari-hari yang menentukan ketika kita nanti keluar dari bulan suci Ramadan itu la'allahumtad takun itu takwanya itu kita mendapatkan atau tidak di situ makanya pesan buat teman-teman semuanya yang berada di rumah silahkan untuk disiapkan diantisipasi supaya bisa maksimal lagi dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ya itu pesannya dan semoga amal ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin baik mungkin sekian dari saya dan juga dari Ustadz Agus selamat berbuka untuk kalian yang sedang berpuasa selamat jumpa dan sampai jumpa di podcast yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati